Masih terkait venue Asian Games 2018, Equestrian Park di Pulau Mas, Jakarta Timur, resmi dibuka pada Kamis ini. Equestrian Park akan menjadi tempat pertandingan cabang olahraga ketangkasan berkuda pada Asian Games 2018. Jakarta International Equestrian Park di Pulau Mas, Jakarta ini akan menjadi salah satu venue untuk cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games 2018 nanti, yaitu cabang olahraga ketangkasan berkuda. Dan selain berbagai fasilitas modern yang sudah ditingkatkan di venue ini, praserta masyarakat sekitar juga tetap diperlukan untuk menunjang sertifikat zona Equestrian bebas penyakit yang sudah didapatkan pada tempat ini. Proses renovasi Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas, Jakarta yang dilakukan sejak 2016 kini telah rampung. Pembangunan venue olahraga ketangkasan berkuda ini menelan dana 417 miliar rupiah. Venue seluas 35 hektare tersebut memiliki berbagai fasilitas sesuai standar federasi berkuda internasional, termasuk fasilitas penunjang seperti akses bagi penyandang disabilitas. Pasir yang digunakan didatangan langsung dari Bangka Beritung dengan campuran geotekstil yang diimpor dari Jerman. Fasilitas lainnya adalah 4 blok kandang yang dapat menampung 156 kuda. Kandang-kandang ini dibuat sesuai standar kontrol kesehatan yang tinggi. Jadi tempat ini kita sudah melalui biosecurity yang ditentapkan dari OII, di mana semua kandang sudah didesinfektan. Jadi kita tidak ada lagi kutu, tidak ada lagi semua ini sudah bersih. Kemudian kita juga faktor kontrol juga kita lakukan, sehingga pada saat ini kita katakan ini core zone, ini area terbesih. Posisi ini sama kondisinya dengan kondisi di Eropa. Dukungan masyarakat sekitar juga diperlukan. Wilayah dalam radius 1 km dari venue harus bebas dari penjualan dan pemotongan hewan kurban. Sementara radius 10 km harus steril dari kuda lainnya untuk menghindari penularan penyakit. Khusus untuk kegiatan idulat H, maka radius 1 km tidak diizinkan ada kegiatan pemotongan hewan. Selama event ASEAN Games, tentang kuda, itu seradius 10 km. Karena itulah kenapa para pengemudi Delman itu harus pindah ke Ragunan dan ke Kota Tua. Jakarta diharapkan dapat menggelar berbagai kejuaraan berkuda tingkat dunia setelah ASEAN Games 2018. Reza Ramadan, Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!